Halo, hari ini kita mau membuat sanggul modern rambut sendiri ya tanpa sasak nah ini rambutnya agak panjang sedikit nah jadi kita bentuk rambut sendiri yuk kita langsung aja ya nah ini sebelumnya tadi saya baba ya karena rambutnya agak kasar jadi saya baba sedikit supaya tidak begitu licin nah di bagian topnya saya ikat ya nah seperti ini ya baru saya printer ya langsung saya jepit yang penting ya jepitannya harus kuat nah disini dibantu hairspray sedikit ya untuk selanjutnya ya boleh teman-teman lihat cara membuat bukelenya nah ini sama sekali tidak ada sasak ini langsung kita bagi lagi ya kita ambil sedikit lagi ya langsung kita spray bantu sedikit dan kita bentuk lagi ini seperti ini jelas ya teman-teman bagaimana cara penjepitannya kalau boleh jepitan hitamnya jangan kelihatan nah ini buat teman-teman kalau rambutnya seperti ini boleh ya kita buat model sanggul modern tanpa sasak nah kalau ini kita bagi lagi ya bagi lagi tetap kita bantu pakai hairspraynya sedikit nah ini jelas ya teman-teman cara penjepitannya karena kemarin teman-teman kita juga ada dari mana saya lupa dia minta cara penjepitan yang jelas nah ini sudah jelas ya nah untuk selanjutnya seperti ini ini saya kepang ya saya kepang nah kepangannya jangan terlampau kencang ya supaya dia tidak kaku nah ini jelas nanti saya kepang dari samping kiri langsung saya bawa ke arah kanan ketemu sampai telinga juga nah buat teman-teman yang suka dengan tutorial ini bagi yang belum subscribe boleh di subscribe ya dan boleh ya dan boleh ya tanda loncengnya juga supaya nanti teman-teman cepat mendapat kalau saya tayangkan model terbaru teman-teman cepat dapat model terbaru nah boleh juga di share ya mana tahu teman-teman yang lain juga suka dengan model model seperti ini nah ini saya bawa ke atas ya supaya dia nyambung dengan bukle diatas dan nanti saya akan sambung dengan bagian poninya nah poninya pun nanti saya kepang nah ini mulai poni ya saya buka nah ini caranya sangat gampang ya teman-teman semoga tutorial ini bermanfaat juga nah yang paling penting diperhatikan adalah cara penjempitan nah disini nanti saya pakai ya sedikit aksesoris supaya lebih manis nah ini sengaja saya congkel ya pakai sisir garpu supaya dia sanggulnya tidak kaku nah ini ke pangan bagian belakang juga saya angkat ya supaya dia agak bervolume nah oke teman-teman sanggulnya sudah mau selesai jangan lupa like nya ya ini ya nah ini sengaja saya per lambat ya agak lambat yang lambat sedikit ya cara ngerjakannya supaya teman-teman juga lebih cepat menangkapnya nah ini saya bantu pakai aksesoris ya supaya lebih manis lagi musik aksesorisnya saya pakai secukupnya nah oke sudah selesai ya sudah cantik ya semoga teman-teman juga cepat dapat membuat sanggul seperti ini oke sampai ketemu untuk tutorial selanjutnya yang penting jangan lupa like-nya subscribe-nya yang belum subscribe ya kalau ada yang kurang boleh ya tulis di kolom komentar oke sampai ketemu di tutorial selanjutnya salam sehat dari kami selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati